Amin, siap, 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 insyaallah siap Sekarang ini pemerintah laki-laki bergodok undang-undang kelegalan perjinaan Astagfirullahaladzim Kalau sampai pemerintah mengesahkan undang-undang perjinaan Maka hancur Indonesia yang berdasarkan matiah silam Sila ketuanannya mahasiswa Maka dan itu mari kita berjuang kepada Allah Setelah itu kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Pasro 2 Amin, amin ya Allah, amin Kisur kampanye hitam seakan tak ada habisnya Dalam pemungutan suara pemilu 2019 Cuplikan video dugaan kampanye hitam tersebut viral di media sosial belakangan ini Seorang ustad yang diketahui bernama Suprianto Menyebut pemerintah tengah memproses undang-undang legalisasi perjinaan Di Masjid Alisan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur Suprianto pun diamankan petugas kemampolres Banyuwangi pada selasa siang Meskipun demikian, Polres Banyuwangi belum menetapkan status Suprianto sebagai tersangka Suprianto masih berstatus sebagai saksi Sementara usai menjalani pemeriksaan, Suprianto tak banyak memberikan pernyataan Ia hanya menyampaikan perminta maaf ya atas pernyataan yang viral di media sosial Kampanye hitam dengan menyebarkan berita bohong atau hoax Belakangan ini kian marak muncul di tengah masyarakat Ironisnya, sebagian besar masyarakat masih mempercayai berita bohong tersebut Meski tidak dapat dibuktikan kebenarannya Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Suryono, Anyus melaporkan